Halo Sobat, gimana kabarmu di tengah serbuan udangan pernikahan yang bertubi-tubi datang? Masih aman kan kondisi keuangan? Ya, memang sudah menjadi tradisi di Indonesia. Rata-rata saat bulan besar atau bulan haji seperti ini, banyak orang menggelar upacara pernikahan. Dalam upacara pernikahan, pasti setiap daerah bahkan negara memiliki tradisi yang berbeda-beda. Kebanyakan perbedaan ini dipengaruhi oleh kepercayaan dan adat istiadat masyarakat setempat. Kalau di Indonesia, kita mengenal tradisi dipingit alias tidak diizinkannya kedua calon pengantin untuk bertemu sebelum hari pernikahan. Nah, bagaimana kira-kira tradisi pernikahan di negara lain ya? Nah, biar lebih seru, nih Mimin kasih tradisi unik dan aneh pernikahan di dunia. Yang pertama, tradisi upacara pernikahan di Cina. Di Cina, calon pengantin perempuan diharuskan menangis hamin sebulan sebelum upacara pernikahan. Terdengar aneh banget ya, Sobat, karena pernikahan kan identik dengan kebahagiaan, tapi malah disuruh nangis sebulan lagi. Tapi tradisi menangis sebelum pernikahan ini masih dilakukan di beberapa daerah di Cina, salah satunya Provinsi Sichuan Barat. Dalam tradisi ini, mempelai perempuan diharuskan menangis selama satu jam setiap hari selama sebulan sebelum upacara pernikahan. 10 hari pertama, mempelai perempuan harus menangis bersama sang mama, dan 10 hari selanjutnya, mempelai perempuan menangis bersama neneknya. 10 hari terakhir, mempelai perempuan akan menangis bersama semua anggota keluarganya. Waduh-waduh, gak bisa dibayangkan sih serumah pada nangis barengan ya. Terus pas hari H, mata si mempelai perempuan aman gak tuh? Kayaknya tukang reasnya juga kesulitan deh nyemunyiin mata bengkak mempelai perempuan. Terus tradisi pernikahan yang kedua di Kenya, di mana disana memiliki tradisi meludahi mempelai perempuan. Nah, jadi sebelum hari pernikahan, papa mempelai perempuan akan meludahi kepala dan dada anaknya sebelum hari pernikahan. Dan tradisi meludah ini melambangkan keberuntungan dan mendatangkan hal baik bagi mempelai perempuan dan laki-laki. Berikutnya, tradisi pernikahan di Korea Selatan. Di mana di Korea Selatan, ada tradisi memukul kaki pengantin laki-laki. Tradisi ini sebetulnya sudah mulai ditinggalkan, tetapi tidak sedikit yang masih melakukannya. Jadi, setelah upacara pernikahan, pengiring pengantin atau anggota keluarga pengantin laki-laki melepas sepatu pengantin laki-laki. Kemudian mereka mengikat pergelangan kaki pengantin menggunakan tali. Selanjutnya, mereka akan memukul kaki pengantin laki-laki menggunakan tongkat secara bergantian. Ada pula yang memukul pakai ikan kering. Tradisi ini hanya bersifat hiburan saja, bukan untuk menyiksa si pengantin laki-laki ya. Dan tradisi ini melambangkan tanda ujian bagi pengantin laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga. Selanjutnya, ada tradisi pernikahan di Skotlandia, di mana di sana ada tradisi penghitaman. Pasangan pengantin di sini akan diguyur air yang telah dicampur gula, jelaga, dan tepung. Dan tradisi ini dikenal dengan sebutan penghitaman. Setelah diguyur air, mereka akan diarak di jalan. Dan ada pun tujuan penghitaman ini adalah mengusir roh jahat pada pasangan pengantin. Berikutnya di Jerman. Di Jerman memiliki tradisi memecahkan barang pecah belah di rumah pengantin perempuan. Nah, sebelum memacara pernikahan, para tamu dari kedua belah pihak pasangan pengantin akan berkumpul di rumah mempelai perempuan pada malam jelang pernikahan. Di situ, para tamu akan memecahkan barang pecah belah yang bertujuan untuk mendatangkan keberuntungan bagi pernikahan pasangan pengantin. Selanjutnya, pasangan pengantin akan diwajibkan untuk membersihkan puing-puing barang yang pecah sebagai simbol kerjasama saat mengatasi masalah dalam kehidupan rumah tangga nantinya. Berikutnya yang tidak kalah aneh adalah tradisi pernikahan di Perancis. Di sana ada tradisi memberikan makanan sisa untuk pengantin. Jadi, para tamu undangan akan mengumpulkan sisa makanan dan minuman mereka ke dalam e-spot. Kemudian, sisa makanan ini diberikan kepada pengantin baru sebagai lambang energi untuk malam pernikahan. Tapi seiring berkembangnya zaman, sisa makanan diganti dengan coklat atau sampens agar lebih menarik dan dapat dinikmati. Berikutnya, tradisi pernikahan di Sweden, di mana di Sweden punya tradisi mengizinkan tamu mencium pengantin laki-laki dan perempuan. Tapi dengan aturan lain, tamu laki-laki diizinkan untuk mencium pengantin perempuan apabila pengantin laki-laki meninggalkan ruangan. Begitu juga sebaliknya, tamu perempuan diizinkan mencium pengantin laki-laki apabila pengantin perempuan meninggalkan pesta pernikahan. Di Mongolia, tepatnya suku daur memiliki tradisi unik sebelum menetapkan tanggal pernikahan. Mereka biasanya akan menyembelih seekor anak ayam, lalu mengambil usus dan hatinya. Kalau hati ayam dalam kondisi sehat, maka pasangan pengantin bisa langsung menetapkan tanggal pernikahan. Tapi sebaliknya, kalau kondisi hati anak ayam tidak sehat, maka mereka harus mengulang ritual ini sampai menemukan hati anak ayam yang sehat. Dan yang terakhir, yang memiliki tradisi unik pernikahan adalah negeri jiran Malaysia. Setelah pernikahan, suku Tidong di Malaysia, ini akan melarang pengantin meninggalkan rumah atau menggunakan kamar mandi selama tiga hari. Selama tradisi ini dilakukan, pasangan pengantin akan dijaga ketat dan hanya diperbolehkan makan dan minum. Tradisi ini bertujuan untuk menangkal nasi buruk seperti perselingkuhan atau kematian anak-anak dalam kehidupan pernikahan. Itulah tradisi unik dan aneh pernikahan di dunia. Menurut Sobat, tradisi pernikahan dari negara mana nih yang paling di luar perakiraan BMKG yang sudah Mimin sebutkan tadi? Komen yuk di video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!